Intro Serangan untuk merebutan adalah bagian dari invasi Normandia Perancis tahun 1944 Operasi militer ini dikhususkan untuk pasukan Inggris yaitu dari Angkatan Arab Kedua Inggris yang membawahi Korps 1 Inggris dan Korps 30 Inggris Serangan tersebut dibagi menjadi beberapa tahap dan tahap pertama adalah Operasi Per atau Operasi Pertengger Operasi ini secara resmi dimulai dari tanggal 7 Juni dan berakhir pada tanggal 14 Juni 1944 Namun bukan perkara mudah bagi Inggris untuk dapat mengalahkan Jerman serta merebutan dengan cepat Pasukan Jerman yang mereka hadapi adalah pasukan terkuat yaitu Divisi Panzerler dan Batalon Panzer berat FS-101 yang didalamnya terdapat jagoan Panzer Michael Whitmer Serangan menjucan tahap pertama pada akhirnya menjadi polemik yang menyebabkan aksi saling menyalahkan para perwira Inggris dan berujung pada pemecatan beberapa komandan pasukan Inggris Tanggal 6 Juni 1944 Divisi Infantri ketiga dari Korps 1 Inggris yang menaruh di pantai Swoon berhasil memukul mundur elemen dari Divisi Infantri Statis ke-716 Jerman Melihat kemajuan pasukannya, Komandan Korps 1 Inggris yaitu Lieutenant General John Choker berambisi untuk merebutan Choker kemudian meneruskan rencananya kepada Komandan Angkatan Darat Kedua Inggris Lieutenant General Melas Dempsey Dempsey lantas menyiapkan Korps 30 Inggris Pimpinan Lieutenant General Greg Barnell untuk menyerang dari barat laucat Sementara Divisi Infantri ketiga Pimpinan Mayor General Tom Rennie disiapkan menyerang dari utara Chan Tujuan serangan adalah mengarahkan pasukan untuk mengamankan kota Chan Kemudian membentuk garis depan dari cauman Leventi di sisi barat ke tengah Chan Termasuk merebut lapangan terbang serta melindungi sayap timur Angkatan Darat Pertama Amerika Poin pentingnya kota Chan akan digunakan sebagai titik awal untuk merebut velais Serangan tahap pertama menyerang tersebut kemudian diberikan di Operasi Pert Tanggal 7 Juni, Operasi Pert mulai diluncurkan Di pimpinan Mayor General Douglas Graham Divisi Infantri ke-50 Notamria bagian dari Korps 30 Inggris yang menyerang di Pantai Kol Dikerahkan menuju pedalaman untuk merebut bayuk serta jalan menuju Tili Surseud Ketika mencapai bayuk, unit pengintai Divisi Infantri ke-50 Dan kota Chan Di saat bersamaan dari arah Pantai Swords, Divisi Infantri ke-3 Inggris mulai bergerak menuju Chan Namun dalam perjalanan justru dialihkan kesasaran lain yang membuat rencana serangan menjadi lambat Pada hari itu juga, Korps 84 Jerman mengerahkan Divisi Panzer SS ke-12 hitter Jagen Untuk menyerang Divisi Infantri ke-50 Notamria yang berada di Sisi Utara Bayuk Pada sore hari, Divisi Lapis Bajak ke-7 dan Brigade Lapis Bajak ke-8 bagian dari Korps 30 Inggris mulai berdatangan Pasukan Lapis Bajak tersebut segera mengamalkan jalur yang telah dilalui oleh Infantri Korps 84 Jerman juga buru-buru mengirim unit cadangannya yaitu Brigade Mobil 30 Guna menghambat pasukan Lapis Bajak Inggris yang datang dari Pantai Gold Sedangkan Brigade Mobil 30 gagal total karena dihadang dan dicungkir balikan oleh Divisi Notamria Menjelang malam, seluruh elemen Korps Panzer SS 1 Jerman mulai dipindahkan ke grup Panzer Barat Korps ini terdiri dari Divisi Panzer Lair, Divisi Panzer SS ke-12 Hitler Jagen, Divisi Panzer ke-21 Wehmat, dan Batalon Panzer Berat SS 101 Rencananya pasukan-pasukan tersebut hendak digunakan oleh Panglima OB Barat General van Marzor Gen van Rantyde untuk melakukan serahan balik pada tanggal 10 Juni Namun rencana tersebut buru-buru dibatalkan oleh Panglima Grup B General van Marzor und Rammel Dikarenakan pada saat itu jumlah pasukan Jerman tidak memadai Sementara itu di sisi lain, Divisi Infantri ke-50 Notamria yang terus bergerak dan menyapu pasukan kecil Jerman Telah mencapai pinggiran diri Surseul dan terlibat pertempuran sengit dengan Divisi Panzer Lair Serangan balik Divisi Panzer Lair dan Divisi Panzer SS ke-12 Hitler Jagen pada malam itu Berhasil menghancurkan 1 Kompi Notamria Namun pasukan Jerman tersebut berhasil dipukul mundur ketika Fajar mulai menyingsin Setelah melalui serangkaian pertempuran dalam perjalanan Akhirnya pagi itu tanggal 8 Juni, Divisi Infantri Ketia Inggris mulai mendekati Chan Namun langkah mereka segera dijegal habis-habisan oleh Divisi Panzer ke-21 dan elemen Divisi Infantri Statis ke-716 Melihat pasukannya tercepit, Komandan Korps 1 Inggris memerintahkan Divisi untuk berhenti dan fokus memperkuat pertahanan Posisi pasukan Inggris di tempat lain juga bernasib sama yaitu kesulitan menerobos posisi Jerman Kesokan airnya tanggal 9 Juni, Jenderal Montgomery bertemu dengan Jenderal Dempsey dan Jenderal Bachelet Ambisi Joker untuk merebut Chan diubah total dan dibahas dengan lebih teliti Yaitu menggunakan taktik penjepit dengan jantik serangan operasi Wil-Oak Sebagai pasukan penyarang utama, Korps 1 Inggris mengarahkan Divisi Infantri ke-51 Hegeleng dan Brigade Labis Bajak ke-4 Dengan rute, melebati posisi Divisi Lintas Udara ke-6 di atas jembatan All Dan kemudian menyerang Chagney serta masuk ke Tenggara Chan Sementara Korps 30 Inggris mengerahkan Divisi Labis Bajak ke-7 Untuk merebut Frisie dan Heels 1-1-2 hingga mencapai Chan Selanjutnya Divisi Lintas Udara pertama Inggris akan terjun di antara penjepit Serta mengamankan jalur pasukan yang maju Tanggal 10 Juni, operasi Wil-Oak resmi diluncurkan Divisi Labis Bajak ke-7 Inggris dan Brigade Infantri ke-56 Bergerak untuk mencapai posisi Divisi Notamria Relemen pasukan tersebut terus bergerak hingga tiba di biarat laut tilisur Seoul Kuna merebut persimpangan jalan pada esok hari Pada hari itu Divisi Panzerler beberapa kali melakukan serangan balik Yang membuat serangan Divisi Infantri ke-50 Notamria terhenti di pocet Jerman juga melakukan serangan balik ke posisi Divisi Lintas Udara ke-6 di atas jembatan All Namun sempat dibukul mundur oleh tembakan dari kapal laut Pada malam hari, seluruh pasukan Jerman yang berada di Ranville Berhasil dibukul mundur dengan meninggalkan korban tewas yang cukup tinggi Ketika pacar mulai menyingsing Elemen dari Divisi Infantri ke-51 Highland mulai tiba dan menyerang Preville Sementara elemen Inggris lainnya mulai merebut top Preville Pagi hari tanggal 11 Juni Kemandang Korb Panzer SS1 yaitu SS Abergruppen Fuhrer Seth Dietrich Mengerahkan satu-satunya pasukan cadangan Batalion Panzer Berat SS-101 Untuk bergerak di belakang Divisi Panzerler dan Divisi Panzer SS ke-12 Drill Dragon Guna menutupi sayap kiri yang terbuka Pada siang hari, pasukan senapan Kanada dan Husar ke-1 Inggris Menyerang Lemes Dilpatri Guna mendorong kemajuan Brigade ke-69 bagian dari Divisi Infantri ke-50 Netambria Pertempuran terus berkercamuk hingga malam tiba Yang menghasilkan korban sangat tinggi dari kedua belah pihak Tanggal 12 Juni Jerman kembali melakukan serangan balik dari daerah Preville menuju jembatan Orr Divisi Infantri ke-51 Highland berusaha bergerak kembali ke selatan Namun dihadang oleh Divisi Panzer ke-21 Sementara itu, Pemandan Divisi Lapis Baja ke-7 Mayor Jendral Jor Eskin Mendapat perintah dari Jendral Pak Nol untuk kecepatnya Meninggalkan pertempuran di sekitar Tili Surseud Selanjutnya, pasukan Eskin tersebut diperintahkan untuk merepuk guler pocet Dan maju di belakang sayap kiri Divisi Panzerla Ke punggung bukit sekitar 1,6 mil timur kota Untuk memotong jalur suplet Jerman Sementara pasukan Infantri yang menyertai dari Brigade Infantri ke-56 Diganti dengan Brigade Infantri ke-131 Sebagai upaya penjepit, Divisi Nautambria akan melanjutkan serangan besar-besaran di sekitar Tili Surseud Dan sebagai dukungan terhadap serangan Inggris Korp ke-5 Amerika mengarahkan dua divisi Infantri Untuk menyerang Sainlo serta Chowman Namun ternyata perintah Eskin yang terlalu hati-hati membuat Divisi Lapis Bajak ke-7 bergerak sangat lambat Baru pada siang hari, Eskin memerintahkan Brigade Lapis Bajak ke-22 miliknya untuk bergerak menerobos Di tempat lainnya, kompi kedua dari Batalion Panzerberat SS-101 Di bawah komando SSA Bersetung Juer Michael Whitman Telah mencapai posisi selatan TIK 213 di punggungan Biler Pocel Pada siang hari, dua resumen pengintai Divisi Lapis Bajak ke-7 Inggris mulai mencapai komono livery Satuan anti-tank Divisi Panzerler segera menyerang tank-tank milik pengintai Inggris tersebut Tank-tank milik resumen pengintai Husar ke-8 dan resumen Husar ke-11 yang berhasil selamat Kemudian mengitari sisi-sisi hingga berhasil terhubung dengan pasukan AS di Cegat Chowman Sementara itu, Brigade Lapis Bajak ke-22 berserata komandannya Brigade Robert Hinn mencapai Lamu Lothier dan memutuskan untuk bermalam di tempat tersebut Sekaligus untuk melakukan konsolidasi pasukan Sekitar pukul 5.30 pagi tanggal 13 Juni, Brigade Lapis Bajak ke-22 mulai bergerak menuju Filder Pocel Sementara sekuatron pengintai Yomanri ke-4 bergerak melalui kota untuk menduduki titik 213 Dan susahnya dari pasukan infanteri bergerak hingga ujung timur kota Pukul 9 pagi, tank-tank Inggris yang sedang melaju ke titik 213 mendapat serangan mendadak dari tank Whitman Dengan taktik serangan dadakan terhadap konvoy tank paling belakang Whitman berhasil membelokir lalu lintas serta menghancurkan beberapa tank Inggris Whitman dan kompi tanknya kemudian bergerak ke pusat kota pilihan Focel Serta menyerang tank-tank Inggris lainnya yang mencoba masuk dari arah barat Brigade Senapan Inggris berusaha menghancurkan tank Whitman dengan senjata anti-tank Namun keburu-kabur ketika Tiger Whitman mendekat Di ujung timur Failer Pocel, Whitman berhasil melembuhkan 3 tank milik pasukan pengintai Yomanri ke-4 Whitman dan kompi tanknya terus melembuhkan tank-tank milik Inggris Dan dalam waktu kurang dari 15 menit, pasukan tank Whitman telah menghancurkan setidaknya 13 tank 2 senjata anti-tank dan 15 kendaraan angkut yang terparkir jalan Namun pada akhirnya, tank Whitman berhasil dilumpuhkan oleh gabungan tembakan dari Sherman Firefly dan senjataan tank Nampon Whitman kemudian melainkan diri ke arah timur kota untuk mencapai markas Divisi Panzer Lair Sekitar 3,7 milik utara Failer Pocet Sementara itu, titik 213 sepenuhnya telah dikuasai oleh Jerman Kolom lapis baca Inggris yang saat itu dibuat matat Michael Whitman berhasil diserkap serta dilute shooting Batalon infanteri dari Brigade Lapis Bajago 22 yang mencoba mempertahankan kota Juga dibuat cunggir balik hingga membuat banyak entaranya memilih menyerah Pada siang hari, lebih banyak infanteri Jerman tiba di kota Terutama dari elemen Divisi Infanteri Statiskat 716 Pasukan Jerman tersebut kemudian menyerang kelompok Brigade Lapis Bajago 22 Di sepanjang jalan kembali menuju livery Di tempat lain, Michael Whitman yang baru tiba di markas Divisi Memberi banyak informasi penting kepada unit intelijen Tank-tank dari Divisi Panzer Lair kemudian bergerak untuk menentup jalur sisi utara dan barat filial pocak Beberapa tank divisi ini berhasil dilupukan oleh senjata anti-tank Inggris Batalon Panzer Frat 101 yang melajuk besok kota juga berhasil disergam Beberapa tank Tiger dan Panzer IV berhasil dihancurkan oleh kabungan anti-tank, infanteri, dan Sherman Firefly Setelah banyak tank hancur dari kedua belah pihak Pertempuran di filial pocak diambil alih oleh pasukan infanteri Menjelang sore, Sherman dan Inggris saling membobardir dengan artileri berat Yang membuat satu peloton Inggris berhasil dibungi hauskan Sekitar pukul delapan malam di bawah bantuan tembakan artileri Brigadir Hinn mulai menarik mundur seluruh pasukannya dari filial pocak menuju titik 174 Sesuai dengan perintah dari komandan divisinya Tindakan buru-buru menarik mundur tersebut menimbulkan polemik Dan membuat operasi serangan mundur can benar-benar macet Kesokan harinya atau tanggal 14 Juni Jendral Monty meminta agar serangan mundur can untuk segera dihentikan Inggris tidak memiliki pasukan yang memadai guna melakukan serangan penjepit Divisi Infanteri ke-50 Notamria diperintahkan mengerahkan dua brigade Guna memperkuat posisi brigade lapis baja ke-22 yang telah mundur Sementara itu, Brigade lapis baja ke-22 Inggris yang telah keluar dari filial pocak Membentuk pertahanan kotak brigade sepanjang hampir 2 km Posisi brigade tersebut kemudian diserang habis-habisan oleh Batalion Bencer Berat SS-101 Dan elemen divisi Bencerler Divisi Infanteri pertama Amerika yang berada di sekitar Chaumon Berusaha menyelamatkan Brigade Inggris tersebut dengan tembakan artileri berat Yang membuat Sherman berhasil dicukir balikan dan dibaksa untuk mundur Namun dalam pertempuran selanjutnya, posisi Inggris dan Sherman menjadi sangat dekat Sehingga AS tidak bisa lagi mematuhi tembakan artileri Elemen divisi Infanteri ke-50 Notamria yang dikirim untuk memperkuat posisi brigade lapis baja ke-22 Inggris Mengalami kegagalan, sekalipun banyak tem Jerman berhasil dihancurkan Tanggal 15 Juni dini hari dengan Sandeo Operasi Elicit Kelompok Brigade lapis baja ke-22 Inggris mulai ditarik mundur meninggalkan Pertahanan kontak Brigade yang sekaligus mengakhiri misi serangan menjutkan Serangan Chan nantinya akan dilanjutkan pada akhir bulan Juni Yaitu dalam Operasi Martellin Dalam serangan menjutkan tahap pertama, Inggris menjadi pihak yang kalah Sementara pihak menang tentu saja adalah Jerman Sekalipun Jerman menang, namun kerugian mereka cukup tinggi Divisi Panzer Lehr, Divisi Panzer SS ke-12 Hitlerjagen, Divisi Panzer ke-21 dan Batalion Panzer Berat SS-101 Kerugiannya adalah 6.280 orang tewas, 92 tank hancur, 376 kendaraan angkut hancur, dan 20 tank rusak berat Sementara kerugian Inggris dari Divisi Labis Baca ke-7 dan Divisi Infantry ke-50 Natamria adalah 5.625 orang tewas, dan 38 tank hancur Untuk kesatuan Inggris lainnya jumlah kerugiannya tidak diketahui Namun jika dihitung secara menyeluruh, bisa dipastikan melebihi kerugian Jerman Di pilihan voucher saja kerugian Inggris sudah terlihat banyak Inggris juga memecat beberapa komandan pasukan Di antaranya yaitu Komandan Korf 30, Komandan Divisi Labis Baca ke-7, Komandan Divisi Infantri ke-3, dan beberapa komandan satuan Para komandan menyatakan gagal dalam memposisikan pasukannya Bahkan Jenderal Monty mengakui jika penunjukan Jenderal Pak Nol sebagai Komandan Korf 30 adalah sebuah kesalahan Ketukan untuk Pak Nol juga dilayangkan oleh Jenderal Dempsey Sebetulnya baik Can, Bayuk, maupun Cerenten adalah sasaran utama yang harus direbut pada saat awal The Day Yaitu ketika pasukan mulai mendarat pada tanggal 6 Juni Namun bukan perkara mudah untuk main rebut Dan pasukan Jerman itu bukanlah mentara kemarin sore yang baru pegang pistol serta baru belajar menembak Terima kasih telah menonton!